Sobat Garuda Militer Ada kabar terbaru, sebanyak 41 unit kapal perang milik TNI Angkatan Laut Indonesia dalam waktu dekat akan mendapatkan program refurbishment dan modernisasi yaitu untuk meningkatkan kemampuan operasional dan memperpanjang usia pakainya terutama pada kapal perang yang telah menua Melansir dari laman Indomiliter pada tanggal 2 November tahun 2022 program refurbishment dan modernisasi kapal perang ini nantinya akan mencakup jenis kapal Vespatrol Boat atau FPB-57 kapal korvet kelas Parhim, kapal korvet kelas Fatahilah, kapal cepat rudal kelas KCR kapal korvet kelas Sigma, dan kapal korvet kelas Bumtomo Melansir dari siaran Perspetepal Indonesia pada tanggal 2 November tahun 2022 program refurbishment dan upgrade pada kapal perang ini memiliki nilai yang sangat strategis dan krusial terutama untuk mendukung keberhasilan tugas dari TNI Angkatan Laut Penanda tanganan kontrak program refurbishment dan modernisasi kapal perang ini disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di area utama acara Indodefense 2022 yang ditanda tangani oleh CEOPT PAL Indonesia Kaharudin Jenot dan CEOPT Land Industri Bobby Rashidin dengan Kepala Badan Sarana Pertahanan atau Kabaranahan Kementerian Pertahanan RI Marsda TNI Yusuf Jauhari Nah, Sobat Garuda Militer, CEOPT PAL Indonesia, Kaharudin Jenot mengatakan bahwa sebanyak 41 unit kapal perang yang sudah tua akan diperbaiki guna untuk memenuhi minimum essential force atau MEF Ini dikarenakan, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan program refurbishment dan modernisasi ini yang cukup singkat sehingga pemerintah Indonesia dalam hal ini yaitu Kementerian Pertahanan RI telah memberikan kepercayaan kepada PT PAL sebagai integrator utamanya Karena PT PAL Indonesia di sini sebagai integrator utama dan tidak hanya sebatas menjadi kontraktor tunggal saja Maka lebih jauh lagi, agar PT PAL Indonesia bisa untuk menggali potensi-potensi industri maritim nasional yang ada di Indonesia Karena itulah tugas PT PAL Indonesia yang berperan sebagai koordinator bagi galangan-galangan kapal nasional yang ada di Indonesia untuk bersama-sama bisa mensukseskan program pemerintah ini Dalam tugas dan pelaksanaannya, PT PAL Indonesia akan memimpin dan bekerja sama dengan 9 galangan kapal nasional di seluruh Indonesia atas persetujuan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Sebagai informasi, program ini akan dilakukan dengan skema multi-years dan proyek refurbishment ini terdiri dari ship conversion dan direncanakan juga akan ada pemasangan rudal anti kapal yaitu service to service missile atau SSM Serta untuk penambahan persenjataan yang diintegrasikan dalam combat management system atau CMS maupun dengan repowering yang berguna untuk mengembalikan fungsi asasi dan meningkatkan performa sebagai kapal kombatan utama Selain itu tadi, untuk armada kapal perang sejenis KCR maupun PKR juga akan dilakukan upgrade pada sistem navigasi dan komunikasinya Nah, Sobat Garuda Militer, melalui program refurbishment dan modernisasi ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah baik secara material maupun strategis yang tidak hanya bagi PT PAL Indonesia selaku integrator utamanya Namun juga bagi seluruh galangan kapal nasional yang sudah ditunjuk Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Garuda Militer Terima kasih telah menonton!